Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 39 Asmaraman SKH Oping HOO Teocu akan melaporkan ke pengadilan agar ditangkap dan hal itu dapat membersihkan nama Teocu yang telah difitnah Jawaban ini-ini legakan hati Siang Kean Cikeng dan Toan Hui Chu Dan untuk menjenguk isi hati calon murid ini, Siang Kean Cikeng bertanya lagi Kalau namamu sudah bersih, engkau menginginkan kembali jabatan dan kedudukan itu tidak sama sekali, Suhu Teocu sudah bosan dengan kedudukan itu karena di sana terjadi banyak kebusukan Persaingan, fitnah, sogok menyogok, kecurangan dan pementingan diri sendiri Hampir semua pejabat hanya memikirkan bagaimana untuk mendapat untung sebanyaknya Teocu sudah muak dengan semua keadaan itu, bukan main dirang hati suami istri itu Baiklah, Ho Seng Mulai hari ini, engkau menjadi murid kami dan kami mengharap engkau menjadi murid yang baik Untuk mengetahui dasar yang ada padamu Cobalah engkau mainkan semua ilmu silat yang pernah kau pelajari Mereka pergi ke Lian Butia dan belum lama mereka memasuki ruangan berlatih silat ini Bilian menyusul mereka Gadis ini merasa heran melihat betapa tamu itu diajak masuk ke Lian Butia Ruangan berlatih silat oleh ayah ibunya Ketika ia bertanya, ia merasa semakin heran mendengar penjelasan ibunya Bilian, Tan Ho Seng ini kami terima menjadi murid kami Mulai sekarang, dia adalah sutemu Akan tetapi engkau boleh menyebut Su Heng, kakak seperguruan Karena dia tebih tua darimu Dan Lo Seng, engkau boleh menyebut Sumoy, adik seperguruan Kepada putri kami siang keambilian ini Sumoy Lo Seng cepat mengangkat kedua tangan di depan dada menyalam gadis itu Sikap ini saja sudah menunjukkan bahwa pemuda itu menghormatinya Bahkan tidak segan memberi hormat lebih dahulu Walaupun dia mendapatkan kehormatan untuk menjadi saudara tua Diam-diam Bilian tidak puas Bagaimanapun juga, pemuda itu baru saja menjadi murid ayah ibunya Dan dalam ilmu silat, jauh berada di bawah tingkatnya Mana pantas menjadi suhengnya Akan tetapi tidak enak juga kalau disebut Su Chi, kakak seperguruan Oleh seorang pemuda yang usianya beberapa tahun lebih tua darinya Hal itu akan mendatangkan perasaan cepat tua dalam hatinya Maka ia pun tidak membantah dan ia membalas penghormatan Ho Seng sambil berkata lirih Selamat menjadi murid ayah dan ibu, Su Heng Demikianlah, sejak hari itu, Tan Ho Seng menerima gemblengan dari kedua orang gurunya Setelah mendemonstrasikan seluruh ilmu silat yang pernah dipelajarinya Ternyata menurut penilaian Siang Kuan Cikeng dan Teo An Ho Ichu Dasar ilmu silat pemuda ini sudah lumayan Dia mempelajari bermacam-macam ilmu silat Hanya tenaga dasar Sinkangnya yang kurang Maka, Siang Kuan Cikeng memberi pelajaran berlatih dan menghimpun tenaga Sinkang Sedangkan Teo An Ho Ichu mengajarkan silat Kuan Im Sinkun Bahkan kedua suami istri itu kemudian mengajarkan ilmu baru mereka Kim Kesinkun Tentu saja suami istri yang selama 15 tahun tinggal sebagai orang hukuman di Kuil Siaun Lim Si itu Dan kurang pengalaman, sama sekali tidak bermimpi bahwa mereka menerima murid seorang yang seolah-olah hari mau berbulu domba Tan Ho Seng bukanlah orang seperti yang mereka duga dan gambarkan Mendengar Tan Ho Seng menceritakan riwayatnya, tidak sukar menduga siapa dia sebenarnya Tan Ho Seng bukan lain hanyalah nama Samaran Tenggun Telah diceritakan di bagian depan betapa perwira muda istana ini melarikan seorang selir terkasih Kaisar Dia ditangkap oleh Tenggun An yang hendak mencari jasa dan kedudukan, kemudian diserahkan kepada Kaisar Tentu saja Kaisar marah sekali dan Tenggun dijatuhi hukuman buang Dalam perjalanan, dia diselamatkan dan dibebaskan seorang yang lihai sekali dan yang mengenakan kedok Bahkan bukan saja dia dibebaskan, juga dia diberi bekal sekantung uang emas Sama sekali dia tidak tahu dan tidak dapat menduga siapa adanya orang berkedok yang membebaskannya itu Tenggun, atau sebaiknya kita kini menyebutnya T. An Ho Seng sebagai nama barunya Tentu saja tidak berani menggunakan nama lama karena betapapun juga dia adalah seorang pelarian dan buronan Juga, kalau dia memperkenalkan nama lama kepada suami istri yang menjadi burunya itu Dan kemudian mereka itu mendengar bahwa dia dihukum karena melarikan seorang selir Kaisar Tentu kedua orang burunya itu tidak akan sudi menerimanya sebagai murid Dan dia mengarang cerita yang tidak begitu menarik perhatian Walaupun yang dia anggap sebagai musuhnya, yaitu yang melakukan fitnah adalah orang yang telah menangkapnya itu Tan Ho Seng, dengan pengalamannya yang banyak Karena sejak remaja dia sudah merantau dan mengalami banyak penderitaan Dapat membawa diri, dapat bersikap lembut dan sopan sehingga dengan mudahnya dia dapat mengelabui siang ke An Cikeng dan Toan Hui Chu Bahkan setelah sebulan lewat dia tinggal dan mempelajari silat di rumah suami istri pendekar itu Bilian sendiri mulai tertarik dan merasa suka kepada Su Heng itu Siapapun dalam keluarga itu akan merasa suka kepada Ho Seng Dia amat rajin, pagi-pagi sekali sudah bangun dan sejak dia berada di situ Rumah dan pekarangan keluarga itu nampak semakin bersih dan terpelihara baik-baik Ho Seng bekerja tak mengenal lelah, dan tidak mengenal pekerjaan kasar atau rendah Biarpun dia pernah menjadi seorang perwira muda istana yang membuat dia hidup mewah dan terhormat Kini dia tidak segan untuk menyapu pekarangan, membelah kayu bakar, memiku lair dan segala pekerjaan kasar lainnya Dan ketekunannya mempelajari dan melatih ilmu silat membuat suami istri itu kagum bukan main Dia pun cepat memperoleh kemajuan Semua sikap yang baik inilah yang mulai menarik perhatian Bilian Dan semakin tebal harapan terkandung dalam hati siang ke Ancikeng dan Toan Ho Ichu bahwa kelak pemuda itu akan dapat menjadi mantu mereka Setengah tahun kurang lebih lewat dengan cepatnya semenjak Ho Seng tinggal di Kim Kekok menjadi murid tayah ibu Bilian Bukan saja kedua orang gurunya semakin suka kepadanya, bahkan hubungannya dengan Bilian menjadi semakin akrab Dan gadis itu mulai percaya akan segala kebaikan yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari Pada suatu sore, mereka latihan bersama Bilian Butia Keduanya berlatih ilmu silat Kim Kesinkun, ilmu baru yang diciptakan siang ke Ancikeng dan Toan Ho Ichu Mengagumkan sekali melihat dua orang muda itu berlatih silat Yang pria tinggi tegap, tampan dan gagah, memiliki gerakan yang mantap bertanaga Sedangkan wanitanya cantik jelita dan memiliki gerakan lincah Dan dari latihan ini saja dapat diketahui bahwa Ho Seng telah memperoleh kemajuan pesat sekali Bahkan dalam latihan ilmu silat Kim Kesinkun ini, dia sama sekali tidak terdesak oleh sungguhnya Juga dalam hal tenaga Seng Kang, dia telah memperoleh kemajuan dan kini tenaganya menjadi amat kuat Walaupun dibanding Bilian tentu saja dia masih kalah Setelah selesai latihan, mereka beristirahat di luar Kilian Butia Berjalan-jalan di Taman Bunga sambil menghapus keringat dengan kain Lalu keduanya duduk berhadapan di dekat kolam ikan, di atas bahagiku batu Airh, Sumoy Sampai kapanpun aku tidak akan mungkin mampu menandingimu Gerakanmu demikian matang, tenagamu juga kuat sekali dan engkau dapat bergerak secepat Burung Walet, Ho Seng memuji sambil menatap wajah sumoynya dengan sinar matu kagum Bilian sudah biasa dengan tatapan matu kagum ini Akan tetapi karena ia tidak melihat adanya pandang matu yang kurang ajar Maka ia pun selalu bahkan merasa bangga dan gembira kalau Su Hengnya memandang seperti itu Andai kata Ho Seng tidak pandai menahan diri dan pandang matanya mengandung pencerminan keadaan hatinya yang penuh berahi Tentu Bilian dapat melihat dan merasakannya dan tentu ia akan merasa tidak senang bahkan marah sekali Su Heng, jangan khawatir Kulihat engkau telah memperoleh kemajuan yang pesat Kalau engkau tekun berlatih, terutama sekali menghimpun Sin Heng seperti diajarkan ayah Aku percaya kelak engkau akan mampu menyusulku Ho Seng menghela nafas panjang dan wajahnya yang tampan nampak termenung, diliputi mendung Melihat ini, Bilian merasa heran Belum pernah selama ini ia melihat Su Hengnya bermuram seperti itu Su Heng, engkau kenapakah? Apa yang kau pikirkan kembali Ho Seng menarik nafas panjang? Ah, Sumoy, betapa inginku memiliki ilmu kepandayan seperti engkau agar tidak ada lagi orang berani menghinaku dan menjatuhkan fitnah kepadaku seperti yang pernah kualami Su Heng, aku pernah mendengar ibuku berkata bahwa engkau pernah menjadi seorang perwira di istana akan tetapi di fitnah orang dan kehilangan kedudukanmu Benarkah itu? Ceritakanlah kepadaku, Su Heng Aku ingin mendengarnya, memang benar demikian, Sumoy Dengan susah payah aku merintis dan berusaha dengan tekun sehingga dari seorang prajurit pengawal aku berhasil menduduki jabatan perwira, dipercaya oleh istana Akan tetapi, terjadi pencurian perhiasan milik seorang putri istana dan si pencuri menyembunyikan peti perhiasan itu di bawah pembaringan dalam kamarku Jelas aku di fitnah Karena itu, aku tekun berlatih silat agar memperoleh kepandayan yang cukup untuk melakukan penyelidikan Engkau hendak membalas dendam tidak Hanya aku akan membongkar rahasia pencurian itu sehingga yang salah akan dihukum Dan aku dapat membersihkan nama baikku Kenapa kalau engkau mengetahui bahwa engkau di fitnah Dulu engkau tidak mengambil tindakan Su Heng Ho Seng menggeleng kepala dengan sedih dan terbayanglah di dalam ingatannya penghinaan yang terjadi atas dirinya ketika dia ditangkap dan diseret ke kota raja oleh penangkapnya itu Aku di fitnah oleh orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, sumoy Ketika itu pun aku sudah melawan, namun aku sama sekali tidak berdaya menghadapi orang yang lihai itu Dan sekarang, menurut penyelidikanku sebelum aku tinggal di sini, orang yang melakukan fitnah itu telah mendapatkan kedudukan tinggi sebagai imbalan jasanya karena menangkap aku sebagai pencurinya Kalau aku sudah memiliki kepandayan cukup, aku akan membongkar rahasianya itu, sumoy Sebelum kepandayanku cukup, tidak akan ada artinya, bahkan aku mungkin akan ditangkap kembali sebagai seorang pelarian Dia amat lihai, sumoy, hati bilian tertarik Ada perasaan setiak kawan terhadap Su Hengnya yang di fitnah orang itu Juga perasaan marah dan penasaran Orang yang melakukan fitnah itu jelas orang yang berhati kejam dan jahat, pikirnya Su Heng, siapa sih orang yang melakukan fitnah terhadap dirimu itu menurut penyelidikanku Namanya Teng Bun An, berkerut alis bilian mendengar si, nama keluarga, Teng itu Teringat ia akan hei hei yang juga si Teng Ang Hong Chu si kumbang merah yang menjadi ayah kandung hei hei itu Penjahat cabul yang amat jahat, juga si Teng akan tetapi ia menyimpan perasaan kaget itu di dalam hatinya saja Ia tidak ingin Su Hengnya mendengar tentang Ang Hong Chu Tidak ingin orang lain mendengar bahwa adik kandung Su Hengnya yang juga pernah ditunangkan dengannya pernah menjadi korban kecabulan Ang Hong Chu Pek Eng, adik Pek Han Siong itu, kini telah menjadi istri Song Bun Hok putra ketua Kang Jiupang Juga seorang pendekar wanita lain, Tia Ling, masih keluarga dekat Chin Ling Pai Menjadi korban Ang Hong Chu itu, akan tetapi kini Tia Ling juga sudah menjadi istri Kin San Ho Kalau ia bercerita tentang Ang Hong Chu, tentu sukar baginya untuk tidak menceritakan kedua orang pendekar wanita EU Dan ia tidak ingin melakukan hal ini Peristiwa aib yang menimpa mereka itu harus dikubur dan dilupakan Karena itulah, Bilian tidak mau memperlihatkan kekagetannya mendengar bahwa musuh Loh Seng seorang si Teng yang mengingatkan ia kepada si kumbang merah Ang Hong Chu Teng Bun An Hem, orang macam apakah dia dan sampai di mana kelihayanya Usianya sekitar 50 tahun lebih Dia nampak tampan dan gagah, dan tentang ilmu eselatnya, aku tidak dapat mengukur berapa tingginya Akan tetapi dahulu aku seperti seorang anak kecil yang lemah ketika melawannya Dalam segerakan saja aku sudah roboh, apakah dia memelihara kumis dan jenggot yang rapi Matanya tajam mencorong dan mulutnya selalu tersenyum tanyanya Ia teringat akan Ang Hong Chu yang pernah muncul dengan nama Hong Lo Jin Hong Lo Jin yang kemudian ternyata Ang Hong Chu itu juga berusia 50 tahun lebih Tampan dan gagah, dengan kumis dan jenggot terpelihara rapi Dia memang bermata tajam dan sikapnya ramah, akan tetapi mukanya halus bersih, tidak berkumis maupun berjenggot Mengapa engkau bertanya demikian, Sumoyah? Tidak Aku teringat kepada seseorang, akan tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan urusanmu itu Su Heng, kenapa tidak sekarang saja engkau pergi ke kota raja dan membongkar rahasia fitnah dan pencurian itu? Lebih cepat namamu dibersihkan, lebih baik, bukan mana mungkin, Sumoyah Aku merasa belum mampu menandinginya dan kalau kembali aku tertawan, berarti aku bukan hanya menghadapi penderitaan dan hukuman berat Juga akan menyeret nama baik Su Hu dan Subo Tidak, sebelum aku yakin telah menguasai ilmu yang lebih tinggi sehingga akan dapat mengalahkannya Aku belum berani mencoba untuk membongkar fitnah itu, Sumoyah, Su Hengah, aku akan membantumu Kalau dibiarkan terlalu lama, namamu sudah terlanjur rusak dan kedudukan orang itu terlanjur kuat sekali sehingga sukar untuk ditangkap Wajah Loh Seng berseri Kalau Sumoyah ini mau membantu, tentu lain soalnya Sumoyah ini hebat, memiliki ilmu kepandajan tinggi sekali, dapat disebut sakti Dan dia percaya kalau Sumoyah ini akan mampu menandingi orang yang dahulu menangkapnya itu Akan tetapi, aku merupakan seorang pelarian atau orang buruan Maka aku tidak berani berterang memasuki kota raja, Sumoyah, itu mudah saja, Su Heng Engkau masuk dengan menyamar, menyelunduk Kemudian diam-diam kita mencari orang yang melakukan fitnah itu Apa sukarnya akan tetapi hati-hati, Sumoyah Dia itu selain lihai juga tukang fitnah, tentu gak akan menyangkal semua perbuatannya yang keji Bahkan tidak mungkin gak akan melontarkan fitnah yang lebih keji terhadap diriku Jangan khawatir, Su Heng Aku yakin kita berdua akan dapat membongkar rahasia itu dan membekuknya Ketika mereka menghadap siang ke Ancikeng dan Toan Huicu Dan menyatakan hendak pergi bersama ke kota raja untuk membongkar urusan fitnah Dan akan membersihkan nama baik Tan Ho Seng yang pernah tercemar Kedua orang suami istri itu sebetulnya merasa tidak setuju Akan tetapi, mereka melihat kesempatan bagi putri mereka untuk bergaul dengan lebih akrab Dengan Ho Seng yang diharapkan menjadi calon mantu mereka Maka mereka pun memberi persetujuan mereka Akan tetapi, engkau tentu ingat akan pengakuanmu dahulu Ho Seng, bahwa engkau tidak menaruh dendam kepada orang yang melempar fitnah kepadamu Kata siang ke Ancikeng Dan kalian jangan sampai menimbulkan keributan di kota raja Apalagi menentang petugas pemerintah Pesan pula Toan Huicu Harap suhu dan subuh tenangkan hati Jawab Ho Seng tenang Toe Cu bukan mendendam Melainkan karena dorongan Sumoy Toe Cu hendak mencuci nama baik Toe Cu yang dicemarkan orang Menangkap yang bersalah agar dihukum Dan Toe Cu bersama Sumoy akan bekerja di Angdiam Sehingga tidak sampai menimbulkan keributan di kota raja Apalagi karena Toe Cu masih menjadi seorang pelarian Sebelum nama Toe Cu dibersihkan kembali Tentu saja di dalam hatinya Pemuda ini sama sekali bukan bermaksud membersihkan nama Karena bagaimanapun juga Namanya yang asli tidak mungkin dapat dibersihkan lagi Dia sudah membuat dosa besar kepada Kaisar Yaitu melarikan seorang selir terkasih Kaisar Hal itu telah terbukti Bagaimana mungkin dibersihkan lagi Yang jelas, dia mendendam kepada Teng Bun An yang kini menurut penyelidikannya telah menjadi seorang perwira tinggi Kedudukannya yang bahkan lebih tinggi dari kedudukannya karena telah berjasa menemukan kembali selir yang minggat dan menghadapkan dia sebagai pembawa pergi selir itu Dan dia merasa yakin akan dapat membalas dendam kepada orang itu Bukan saja karena kini dia telah memperoleh kemajuan pesat sekali dalam ilmu silat Akan tetapi dia ditemani siang keambilian Gadis perkasa yang memiliki ilmu silat tinggi itu Sebetulnya hanya itulah yang terpenting Yaitu membalas dendam kepada Teng Bun An Yang lain dia tidak peduli Kalau sudah berhasil membunuh Teng Bun An Dia akan lebih tekun belajar silat Kemudian kalau memungkinkan keadaannya Dia akan mendekati bilian dan mengusahakan agar gadis yang amat cantik jelita menggairahkan dan lihat ilmu silatnya ini dapat menjadi istrinya Tidak sukar bagi seorang menteri negara yang demikian besar kekuasaannya seperti menteri Chang Kul Cheng Untuk minta bantuan seorang perwira pengawal Taikam, kebiri Sehingga Kui Hang dengan mudah dapat diselundupkan ke dalam istana Karena maksud Kui Hang menyelundup ke dalam istana hanya untuk melakukan pengintaian Dan sedapat mungkin menangkap basah pria yang kabarnya menurut desas-desus menggauli hampir semua selir, dayang dan putri istana Maka ia pun hanya minta waktu seminggu saja untuk melakukan penyelidikan Dan waktu baginya untuk mengintai hanya malam hari Oleh karena itu, untuk membebaskan gadis perkasa itu dari perhatian dan kecurigaan Kui Hang selalu sembunyi di siang hari Disembunyikan oleh perwira Taikam itu ke dalam kamar seorang wanita setengah tua yang bekerja sebagai tukang cuci dan yang dipercaya penuh oleh perwira Taikam itu Setelah hari menjadi gelap, barulah Kui Hang keluar dari dalam kamar itu dan melakukan perwandaan secara rahasia Memang tidak mudah bagi perwira Taikam itu untuk mempercaya seorang pun di dalam istana kecuali tukang cuci yang masih terhitung saudara misan ibunya dari dusun itu Hampir semua wanita di dalam istana itu, terutama yang masih muda dan cantik Agaknya mempunyai hubungan dengan pria misterius yang tak pernah dijihat orang memasuki istana itu Kalaupun ada yang melapor, mereka itu hanya melihat berkelebatnya bayangan seorang pria, namun belum pernah melihat orangnya Agaknya, tidak mungkin ada orang yang kelihatan bayangannya tidak kelihatan orangnya Hanya setan saja yang demikian itu Anehnya, Seng Permaisuri sendiri agaknya acuh atau tidak menaruh perhatian Bahkan nampak tidak percaya kalau diberi laporan bahwa ada pria memasuki istana bagian putri Maka, terpaksa Kui Hang diselundupkan secara tersembunyi, tidak seperti seorang dayang baru atau pejayan baru Karena kalau dijakukan demikian, Kui Hang khawatir kalau kehadirannya akan mencurigakan hati orang dan akan membuat laki-laki yang suka berkeliaran di dalam istana bagian putri itu berhati-hati dan tidak muncul lagi Kehadirannya di dalam istana harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui umum Hal ini ia kemukakan kepada Menteri Chang Kui Cheng dan Menteri yang bijaksana ini mempergunakan kekuasaannya untuk dapat memenuhi permintaan Kui Hang Sudah tiga hari tiga malam Kui Hang berada di dalam istana, hanya diketahui oleh Menteri Chang, Perwira Taikam, dan pelayan wanita tukang cuci di istana Setiap malam ia melakukan pengintaian dan perondaan, dan dari pagi sampai sore ia bersembunyi saja di dalam kamar Namun, belum pernah ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, belum pernah bertemu seorang pria yang berkeliaran di istana bagian putri itu Yang kelihatan hanyalah para pengawal istana, orang-orang Taikam yang melakukan perondaan Kui Hang membuka kedua matanya Yang pertama nampak adalah langit-langit bercat putih, lalu dinding berwarna merah muda Ia menggerakkan kaki tangannya, terbelenggu Ia terbelenggu pada kaki tangannya dan rebah terlentang di atas sebuah pembaringan, dalam sebuah kamar Bukan kamar di mana ia terjebak tadi Ia terjatuh ke tangan Tang Bunan, si penjahat cabul Akan tetapi hatinya lega ketika merasa bahwa pakaiannya masih menutupi tubuhnya dan tidak dirasakan sesuatu pada dirinya Jahanam itu belum mengganggunya Belum Kemungkinan besar ia akan diganggu, dan hatinya dicekam Kengerian membayangkan betapa dalam keadaan terbelenggu dan tidak berdaya itu ia dipermainkan dan diperkosa oleh perwira cabul itu Jantungnya berdebar tegang dan hatinya dilanda kengerian dan ketakutan Akan tetapi, ia mengatur pernafasannya dan rasa cemas pun menghilang Kini ia bersikap tenang, tidak mau membayangkan hal-hal mengerikan yang mungkin mengancamnya Ia menyibukkan pikirannya untuk mencari akal bagaimana agar dapat lolos dari bahaya Dengan menyibukkan pikiran mencari ikhtiar, maka tidak ada kesempatan lagi bagi pikiran untuk membayangkan hal-hal yang mengerikan Jelas bahwa membebaskan diri dengan kekerasan, tidak kerenungkin pada waktu itu Belenggu pada kaki tangannya amat kuat, dan ketika ia mencoba untuk mengerahkan tenaganya Tenaga Sin Kang, belenggu itu tidak putus, melar seperti karet Kalau mengharapkan bantuan, siapa yang akan dapat menolongnya? Tidak ada orang mengetahui ketika ia membayangi penjahat itu, dan ia berada di tangan perwira cabul itu Di dalam hutan di puncak sebuah bukit yang amat sunyi Andai kata ia menjerit sekalipun, tidak mungkin dapat terdengar orang yang tinggal jauh di bawah bukit Dan menjerit minta tolong bukan care yang patut ia lakukan Bahkan merupakan suatu pantangan bagi seorang pendekar seperti ia Tidak akan minta tolong dan menjerit bahkan ia pun tidak sudi minta ampun Ia akan mencari akal yang baik, dan sampai mati sekalipun ia tidak boleh memperlihatkan rasa takut Tiba-tiba jantungnya bergebar Ia mendengar langkah kaki yang amat berat menghampiri kamarnya dari luar Daun pintu kamar itu didorong orang dari luar sehingga terbuka dan muncullah perwira Teng memasuki kamar sambil menggotong sebuah tong kayu besar dan tebal Dia meletakkan tong itu di tengah kamar, tak jauh dari tempat tidur di mana kuihang rebah telentang dalam keadaan terbelenggu Setelah menurunkan bak atau tong kayu itu, teang bun an menoleh ke arah pembaringan Melihat gadis itu telah siuman dan kini menengadah, sama sekali tidak melirik kepadanya, dia tertawa Hehehe, nona manis Engkau sungguh lihai bukan main, akan tetapi menghadapi aku, engkau akhirnya roboh juga Baru engkau mengakui kehebatanku, yakui hang menoleh dan memandang pria itu dengan mati mencorong penuh kemarahan Cih, laki-laki pengecut surang tak tahu malu Engkau menggunakan perangkap, engkau curang dan licik, menandakan bahwa engkau hanyalah seorang yang pengecut dan keji Kalau memang engkau merasa jantan, lepaskan belenggu ini dan mari kita bertanding seperti orang gagah sampai titik darah terakhir Hehehe, engkau memang gagah, nona Gagah dan cantik sekali Betapa ingin hatiku untuk bertanding denganmu Bukan bertanding untuk saling membunuh, melainkan saling menyenangkan Hahaha, akan tetapi sayang, semalam aku telah bertanding nih lawan lima orang harimau betina kelaparan Aku lelah sekali dan perlu mandi untuk memulihkan tenaga Engkau tunggulah Setelah mandi, aku akan melayanimu bertanding Hahaha dan perwira itu keluar meninggalkan kamar Selaka, pikir Kui Hong Ia tadi sengaja mengeluarkan ucapan untuk menghina dan memanaskan hati orang itu Akan tetapi ternyata selain pengecut dan curang, orang itu pun tebal muka, sama sekali tidak malu oleh ucapannya Bahkan mengeluarkan jawaban dengan ucapan yang mengandung maksud cabul yang menusuk perasaan kewanitaannya Ia harus mencari akal lain Melukai kejantannya dengan kata-kata tidak ada gunanya bagi orang yang bermuka tebal itu Biarpun tadinya ia tidak ingin menoleh dan memandang Hatinya tertarik juga ketika mendengar perwira itu masuk lagi ke dalam kamar dan menuangkan air ke dalam tong yang digotongnya masuk tadi Ia melirik dan melihat betapa tengci yang kun tadi menggotong dua berbesar penuh air dan menuangkannya ke dalam tong Orang itu tidak mengeluarkan suara apapun, hanya tersenyum-senyum Dia keluar lagi dan tak lama kemudian, terdengar suaranya bernyanyi Nyanyian lagu rakyat dari daerah selatan dengan lidah selatan pula Terdengar lucu dan harus diakui oleh Kuihau bahwa suara orang itu cukup merdu Dia masuk membawa dua ember air lagi dan menuangkan air ke dalam tong sambil tetap bersenandung Setelah tiga kali menuangkan dua ember besar air, barulah dia merasa cukup Hehehe, nona manis Aku hendak mandi dulu, ya Setelah itu, baru kita bicara tentang pertandingan antara kita Hehehe, dan tanpa sungkan lagi, tanpa kesopanan sedikit pun Dia mulai menanggalkan pakaiannya satu demi satu di depan Kuihau Tentu saja Kuihau cepat membuang muka Tidak sudi memandang dan melihat sikap ini Tengbun antar tawa bergelak Hehehe, nona manis, kenapa engkau membuang muka? Pandanglah aku, amatilah baik-baik Lihat, setiap orang wanita mengagumi tubuhku ini Lihatlah dan engkau akan merasa suka dan kagum Nona tanpa menoleh Kuihau berkata ketus Engkau manusia yang jahat, kejam, curang, tidak sopan Manusia berwata iblis Biar kau mampus dibakar api neraka Tengbuan yang sudah telanjang bulat itu memasuki tong berisi air Sambil membawa sebuah bungkusan dan tertawa-tawa Dia membuka bungkusan yang berisi bubuk berwarna kuning Lalu menaburkan bubuk itu ke dalam tong air Segera tercium bau yang amat harum Hahaha, dan engkau seorang gadis yang sombong Kepala besar, tinggi hati Kau kira aku tidak mengenal wanita? Hanya pada lahirnya saja tinggi hati dan menjual mahal Padahal, pada dasarnya, amat rendah dan murah Perempuan selalu beracun, palsu Kecantikannya hanya ditujukan untuk menjatuhkan hati laki-laki Dan setelah itu memperdayainya, menipunya Di balik senyumu yang manis menarik itu terkandung kepahitan yang beracun Terkutuklah perempuan Dan engkau masih berani mengatakan aku jahat dan kejam? Hahaha, tidak ada yang lebih jahat daripada perempuan Akan tetapi tidak ada yang lebih mengasihkan, lebih menggairahkan Kui Hang tidak menjawab karena ia sudah terbelalak memandang kepada laki-laki yang berendam di dajam tong penuh air itu Ia berani memandang karena laki-laki itu kini berada di dalam tong yang menyembunyikan ketelanjangannya Ia terpaksa memandang ketika tadi hidungnya mencium bau yang amat harum Bau harum cendana Bau ini membuat ia terkejut sekali dan memaksanya menoleh dan memandang Ia bahkan hanya mendengar sebagian saja ucapan laki-laki itu yang mengandung kebencian besar terhadap wanita Kau, kau Ang Hang Chu akhirnya ia berkata Teng Bun An Yang masih tertawa, tiba-tiba menghentikan suara ketawanya ketika dia mendengar seruan kuihang itu Matanya terbelalak memandang gadis itu Alisnya berkerut Gadis ini tahu bahwa dia Ang Hang Chu Bagaimana engkau bisa tahu? Tanyanya dengan suara membentak karena dia menganggap bahwa hal ini amat berbahaya baginya Sekarang aku mengerti mengapa mereka mengatakan bahwa engkau berbau cendana Kiranya engkau merendam diri dalam air bercampur bubuk cendana Ang Hang Chu, engkau iblis busuk Engkau jahannam kotor dan hina Kelak engkau akan mampus di tanganku teriak kuihang marah bukan main karena ia teringat akan Ibi yang menimpa diri pekeng dan terutama sekali cialing yang masih terhitung kekonakannya karena diperkosa oleh pria ini Akan tetapi Ang Hang Chu Teng Bun An menyambut ancaman itu dengan suara ketawa mengejek Hahaha, engkau ini gadis remaja berani mengancam aku Bagus, engkau sudah mengetahui bahwa aku Ang Hang Chu Memang, aku Ang Hang Chu, akulah si kumbang merah penghisap kembang Dan engkau bagaikan setangkai bunga yang baru mekar penuh madu Karena engkau sudah mengetahui rahasiaku, tunggu sampai aku selesai mandi, nona manis Aku akan menghisap madumu sampai habis dan sesudah itu, engkau harus mati agar rahasia diriku tidak terdengar orang lain Tenanglah, nona, engkau akan mati dalam keadaan bahagia, mati dalam keadaan mesra dan mabok cintaku Hahaha kini, diam-diam kuihang merasa ngeri Ia adalah seorang gadis perkasa, seorang gadis gemblengan yang tidak takut akan ancaman maut Ia adalah ketua Chin Ling Pai yang akan menghadapi maut dengan senyum dan dengan matlah, terbuka Akan tetapi, ancaman yang dilontarkan Ang Hang Chu itu sungguh amat mengerikan baginya Kalau ia diancam mati saja, ia masih akan tenang saja Akan tetapi ancaman tadi lebih mengerikan daripada maut Membayangkan dirinya diperkosa, dipermainkan oleh penjahat cabul yang tersohor itu, sungguh merupakan bayangan yang mengelikan hatinya Ingin rasanya kuihang menjerit dan menangis, minta agar ia dibunuh saja dan jangan diperhina dengan perkosaan keji Akan tetapi, ia pantang menjerit dan menangis, dan otaknya bekerja cepat Biarpun hatinya merasa ngeri dan takut menghadapi ancaman bahaya yang baginya lebih hebat daripada maut Kuihang menguatkan perasaannya dan ia pun tersenyum mengejek Ang Hang Chu, engkau boleh mengancamku sesuka hatimu karena engkau telah bertindak secara pengecut Menangkapku melalui perangkap asap pembius dan kamar jebakan Bahkan engkau boleh menyiksaku, membunuhku Aku tidak takut karena aku yakin bahwa kalau aku terhina dan tewas di tanganmu Maka pembalasan yang akan menimpa dirimu seribu kali lebih hebat lagi Mereka tentu akan tahu bahwa engkau telah membunuhku Dan mereka semua akan mencarimu sampai dapat Membalas kekejamanmu berlipat gelah da sehingga engkau akan menyesal telah dijelmakan Sebagai manusia ancaman Kuihang itu hebat sekali Akan tetapi Ang Hang Chu menerimanya sebagai gertak kosong belaka Hahaha, gadis sombong Kau kira aku gentar mendengar gertakanmu Hahaha, tak seorang pun tahu bahwa engkau berada di sini Dan takkan pernah ada yang mengetahui bahwa engkau pernah berada di sini Hahaha Apakah nyawamu kelak akan mampu memberitahu mereka Uh, engkau kejam akan tetapi juga tolol Aku datang sebagai utusan Menteri Chang Bu Cheng untuk menyelidikimu Kalau aku hilang dalam tugas ini, sudah pasti beliau akan menyangkamu Dan kalau mereka mendengar akan hal ini, sudah pasti mendengar kelak dari Menteri Chang Siaplah engkau untuk menghadapi siksaan yang melebihi siksaan Dan di neraka ucapan ini membuat Teng Bun An mulai berpikir Gadis ini bukan hanya membual atau menggertak saja Ucapannya ada isinya Kalau benar gadis ini utusan Menteri Chang, tentu Menteri Keparat itu akan mencurigainya Akan tetapi dia masih tertawa mengejek Kau kira aku takut? Siapapun mereka, aku tidak takut Huh, siapa yang kau maksudkan dengan mereka itu Anghang Cu Teng Bun An menggosok-gosok tubuhnya dengan sebuah handuk kecil yang sudah dibenamkan ke dalam air Handuk itu pun diberi bubuk cendana Seolah dia hendak memasukkan sari keharuman cendana ke dalam tubuhnya Dan memang dia telah berhasil karena tubuh dan keringatnya berbau cendana Kebiasaan ini sudah puluhan tahun dia lakukan Siapa lagi kalau bukan anak buahku? Mereka adalah seluruh hanggauta dan pimpinan Chin Ling Pai Ha, ha, engkau menggertak saja Apa hubunganmu dengan Chin Ling Pai? Jangan menggunakan nama besar perkumpulan silat itu untuk menakut-nakuti aku Nona, siapa menggertak? Memang matamu buta dan telingamu tuli? Aku adalah Cia Kui Hang Ketua Chin Ling Pai terpaksa Kui Hang membuang muka lagi Karena pria itu bangkit berdiri saking kagetnya mendengar pengakuannya itu Sehingga tubuhnya yang telanjang nampak dari pusar ke atas Ang Hang Cu Teng Bun An memang kaget bukan main mendengar pengakuan itu Akan tetapi dia lalu tertawa bergelak, mentertawakan gadis itu Ha, 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 nona manis Seorang darah remaja seperti engkau ini ketua Chin Ling Pai Jangan mencoba untuk membohongiku, nona Aku mendengar bahwa Chin Ling Pai adalah sebuah perkumpulan besar orang-orang gagah Bagaimana mungkin ketuanya seorang gadis remaja yang cantik jelita biarpun mulutnya berkata demikian Namun hatinya mulai menaruh perhatian dan dia pun mengeringkan tubuhnya dengan handuk besar Kemudian dalam keadaan telanjang bulat dia keluar dari tong itu Setelah mengeringkan tubuh lalu dia mengenakan kembali pakaiannya Hal ini saja menunjukkan bahwa dia mulai memperhatikan gadis itu dan tidak segera melakukan hal yang tadi diancamkannya Terima kasih telah menonton